Intro Hubungan kakak beradik Pangeran William dan Harry sedang menjadi sorotan Kabarnya hubungan kakak beradik ini menjadi renggang dan dingin Hubungan dingin antara William dan Harry dikabarkan terjadi setelah sang adik menikah dengan Meghan Markle Keduanya dilaporkan tak lagi akur seperti sebelumnya Ada jarak di antara mereka Seperti ramai diperbincangkan pertemuan terakhir William dengan Harry di acara Commonwealth Day pada Senin Lalu dinilai kaku dan terasa hambar Ketika itu mereka tidak banyak bicara dan hanya menyapa singkat satu sama lain Seperti dilansir dari People Keretakan saudara kandung ini berawal ketika William meminta sang adik untuk tidak beruburu membawa hubungannya Dengan Meghan Markle ke jenjang pernikahan Kakak beradik ini pun semakin menjauh dan terasa menjaga jarak setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle Memutuskan mundur dari anggota kerajaan Inggris Sumber mengklaim bahwa setelah berbagai permasalahan di antara mereka hubungan keduanya tak lagi sama Hubungan keduanya berubah selamanya Mereka tidak akan kembali seperti semula Harry lebih menatap masa depan dengan keluarganya Kata sumber kepada People Resmi mundur dari keluarga kerajaan Inggris Harry dan Meghan berencana untuk menghabiskan waktu di California Amerika Serikat Mereka juga akan menetap di Kanada bersama putra mereka Harry tak akan melihat ke belakang tambah sumber tersebut Tentu saja aroma permusuhan di antara kakak kandung ini membuat keluarga dan publik kecewa Terlebih lagi sang ibu putri Diana selalu mengingatkan agar kedua putranya itu untuk selalu akur dan menjaga satu sama lain Saat ibunya meninggal dunia William dan Harry baru berusia 15 dan 12 tahun Namun semasa hidupnya putri Diana tak pernah lupa mengingatkan William dan Harry untuk dekat dan membantu satu sama lain Satu hal yang dikatakan Diana adalah Tolong apapun yang terjadi ingatlah bahwa kamu selalu memiliki satu sama lain Dan aku ingin kalian selalu bersama Kata Ingrid Seward Veteran kerajaan untuk penulis biografi buku putri Diana Dan ini jelas tak akan terjadi dalam waktu yang lama Tambah Ingrid Pergok buang muka Pangeran William dan Kate Twicken Meghan Markle Pangeran William dan Kate Herin Middleton mengalami reoni yang canggung dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle Saat acara Commonwealth Day Senin di London Inggris Kehadiran Pangeran Harry dan Meghan Markle pada acara tersebut menandai tugas terakhir mereka Pada tanggal 31 Maret 2020 nanti Pangeran Harry dan Meghan Markle resmi mundur diri dari posisi anggota senior kerajaan Inggris Pangeran Harry dan Meghan tiba di Westminster Abbey sebelum Pangeran William dan Kate Middleton Hal yang cukup menarik perhatian terjadi ketika Pangeran William dan Kate Middleton hadir Keduanya terlihat seperti tidak memperdulikan kehadiran Pangeran Harry dan sang istri Pangeran William hanya terlihat selintas memberikan sapaan setelah sebelumnya memunggungi Pangeran Harry dan Meghan Markle Kate Middleton bahkan sama sekali tidak menegur atau mencoba basa-basi dengan saudara iparnya tersebut Meski Meghan tampak memberikan lambayan tangan tetapi Kate memilih membalikkan tubuh dan duduk Berdasarkan laporan US Weekly Pangeran Harry sempat makan siang dengan Ratu Elizabeth pada 1 Maret 2020 Dia dan sang istri juga tampak bergabung dengan Ratu Elizabeth untuk mengikuti Misa pada hari Minggu Hal terakhir yang diinginkan Elizabeth adalah Harry merasa terasing dari keluarganya Kata sumber orang dalam kerajaan Inggris kepada US Weekly Pada akhir kebaktian semua anggota keluarga kerajaan Inggris terlihat mengobrol dengan tamu undangan lainnya Namun Pangeran William dan Kate memilih segera pulang meninggalkan gereja sebelum Pangeran Harry dan Meghan berjalan melangkah keluar Sumber juga menjelaskan bahwa Pangeran William dan Pangeran Harry hanya berbicara sekali untuk urusan pekerjaan Setelah sang adik memutuskan undur diri untuk kemudian tinggal di Kanada Sementara itu Kate dan Meghan sama sekali tidak pernah berkomunikasi William melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membantu saudaranya selama bertahun-tahun Dan merasa benar-benar kecewa dengan tindakannya yang sembrono dan egois ukasnya Terima kasih telah menonton